ilan maulani channel channel inspiratif dan informatif kembali menyapa anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilan maulani kembali berbagi dengan rekan-rekan hari ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan tentang pengenalan 13 fitur yang ada di WA beserta fungsi-fungsinya satu menulis di WA kita klik aplikasi WA misalkan saya mau menulis ke Nur Nurjana isi saya sendiri Assalamualaikum ini adalah tulisan standar bagaimana agar tulisan Assalamualaikum ini dibol atau ditebalkan sebelum huruf A kita simpan standar bintang dan di akhir huruf M kita simpan standar bintang juga maka berubah menjadi bol atau tebal bagaimana tulisan ini agar miring sebelum angka A kita simpan garis garis bawah ini lalu di akhir angka M juga setelah angka M kita simpan garis Mekah tulisan akan miring sekarang bagaimana tulisan ini Assalamualaikum ingin diberi garis panjang artinya bahwa tulisan ini bukan dihapus tapi ingin dicoret kita klik yang ada sama dengan ini lalu pilih yang tanda ini di awal dan di akhir maka tulisan Assalamualaikum dicoret itu tetap menulis rekan-rekan yang kedua bagaimana agar foto atau video itu tidak langsung muncul tidak langsung muncul di WA kita terkadang di kiriman grup ataupun teman kita mengirim kepada kita foto atau video nah kita ingin foto dan video itu tidak muncul langsung tapi ingin kelihatan buram apalagi tidak sedikit kiriman foto di grup atau lewat teman-teman ke kita itu foto-foto atau video yang ia dapat dikatakan kurang mendidiklah yang terbuka oratnya ataupun yang tidak bermanfaat nah sekarang bagaimana caranya agar foto itu kelihatan langsung buram tidak langsung jelas begitu caranya adalah setelah kita mengklik WA di pojok kanan atas ada titik 3 klik titik 3 lalu pilih setelan di setelan ini ada penyimpanan dan data klik penyimpanan dan data rekan-rekan ada tulisan untuk otomatis media ada saat menggunakan data seluler saat terhubung wi-fi saat rooming kita memilih saat menggunakan data seluler dan saat terhubung ke wi-fi klik saat menggunakan data seluler nah kalau rekan-rekan memilih foto audio video dokumen tidak di checklist maka nanti yang akan muncul foto dan video itu langsung jadi tidak buram maka untuk memburamkan foto atau video kita checklist dokumen lalu foto dikosongkan tidak di checklist audio juga tidak di checklist video juga tidak di checklist maka klik ok sama sangat terhubung ke wi-fi juga kita pilih dokumen jangan sampai kita mencek list ini tetapi kita pilih dokumen oke sehingga kiriman foto atau video akan muncul seperti ini nah ini kan buram rekan-rekan ini ada kiriman kemaru perempuan ini buram jadi tidak langsung video juga buram jadi kalau kita ingin membukanya tinggal di klik aja video kalau kita ingin membuka foto juga kita tinggal klik fotonya saja seperti itu ketiga bagaimana caranya media itu tidak tersimpan langsung di galeri caranya adalah ini ada grup ngopi dan sport di sebelah pojok kanan atas ada titik tiga lalu kita klik info grup nah disini ada tampilkan media kita klik nah defaultnya adalah media yang baru teruntuh dari aplikasi ini langsung di galeri telepon kita jadi langsung tersimpan kalau kita membuka media baik foto maupun video nah karena keterbatasan memori yang ada di HP kita kita tidak ingin foto atau video yang kita unduh itu langsung tersimpan di galeri maka kita tidak memilih default tapi kita pilih tidak setelah klik tidak maka klik oke 4 prioritas nama untuk di chat artinya bagaimana contohnya ada seorang nama yang kita simpan di chat paling atas karena nama tersebut kita sering mengeceknya atau kita sering ngobrol dengannya kita coba disini misalkan istri saya ini Nur Nurjana ini namanya ada di tengah-tengah kita ingin supaya letaknya disimpan di paling atas karena sering chatnya dengan istri saya maka kita tekan nama Nur Nurjana di sebelah atas ada tanda seperti jarum kita tekan ini maka otomatis yang di tengah nama Nur Nurjana tidak ada tapi berpindah ke atas nah ini rekan-rekan maka chat yang paling atas Nur Nurjana kita mau mengembalikan atas Herz стало penyelan tekan lagi女Instri terpengar tekan lagi Lalu yang tanah jarum ini kita klik nunujana kembali ke ok asal tetapnya a非常i nomor lima lintasan cewek rekan-rekan di samping menyimpan kontak kita yang sering di chatting di paling atas juga kita ingin orang-orang yang sering kita cat atau sering ngobrol dengan kita ini disimpan di layar atau semacam kalau di laptop itu di layar desktopnya paling depan Bagaimana caranya yang tadi nama isi saya Nurjana lalu di sebelah kanan atas ada titik tidak nah kemudian ada tulisan tambah pintasan cat kita klik nah tambah ke layar depan ada bata ada tambah kita klik tambah maka otomatis nama Nurjana ada di layar depan kita buktikan nah ini rekan-rekan nama Nurjana sudah ada di layar depan di desktop komponialah nah ini itu caranya yang keenam Hai bagaimana caranya menyembunyikan atau mengaktifkan sebuah nama jadi chat kita obrolan kita dengan nama seseorang itu ingin kita sembunyikan baik YouTube settingnya maupun namanya contoh misalkan ini ada nama 7a baru Anissa akan saya asyipkan akan saya sembunyikan bukan kita hapus tapi akan disembunyikan kita tekan nama 7a baru Anissa di sebelah atas ada tanda panas ke bawah kita klik ini nah ada tulisan satu cat diaktifkan maka setelah itu di paling bawah di bawah kontak ini ada tulisan nah diaktifkan satu bagaimana kita mau mengembalikan kemudian lagi artinya nama 7a baru Anissa ada lagi kita tekan di asyipkan ini di asyipkan 7 baru Anissa lalu kita tekan panah yang ke atas maka Anissa ada lagi rekan-rekan 7 membisukan status WA rekan-rekan di status WA ini kita ingin membisukan kiriman status WA dari seseorang baik kiriman foto maupun video misal saya ingin membisukan status WA maaf ini misalkan ya dari nirwan seseorang maka kita klik dan tekan nama nirwan lalu akan muncul bisukan pembaruan status nirwan kita bisukan otomatis nama nirwan tidak ada jadi kiriman exp atau status WA dari nirwan baik foto maupun video tidak akan muncul di status kita begitu nomor 8 mengomentari postingan nah ini rekan-rekan misalkan kita di grup ini di grup nih kita ingin mengomentari postingan kalau mengomentari postingan yang paling bawah itu akan mudah misalkan disini aduh maka kita misalkan mau mengomentari atau memposting atau merespon dengan speaker lagi ini mudah tapi bagaimana kalau kita mau mengomentari postingan yang ada di atas misalkan ini nih bangga pailan buku keun maka kita klik ini tekan di paling atas ada panah ke sebelah kiri arah sebelah kiri kita tekan disini maka saya jawab insyaallah mangga lalu kirim nah ini mengomentari postingan nomor 9 menandai pesan berbintang rekan-rekan misalkan saya akan membuka ini TOT instruktur nasional grup TOT instruktur nasional di postingan-postingan sebelumnya itu sebetulnya ada postingan dari rekan kita di grup ini yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kita maka kita terkadang harus mencarinya ke atas satu persatu begitu ya satu persatu dicari begini satu persatu itu kan memerlukan waktu yang lama oleh karena itu rekan-rekan jika ada postingan dianggap penting misalkan ini nih saya menganggap penting postingan ini nih postingan link untuk mengirimkan tugas karena ini dianggap penting oleh saya maka kita tahan klik lalu ada di atas ada bintang klik bintang nah dibawah postingan ibuferi Ratna Agfai Pusat di sini ada tanda bintang sebelum angka jam 07.05 berarti postingan dari ibuferi ini dianggap penting oleh saya bagaimana suatu saat nanti misalkan besoknya kita mau mengecek postingan ini kita mudah saja di sini di pojok kanan atas ada titik tiga lalu info grup nah biasanya di sini ada muncul pesan berbintang ada dua maka kita klik pesan berbintang nah inilah pesan nah ini sudah muncul link yang tadi berarti saya sudah memberikan bintang itu pesan berbintang dua satu ini tutorial dan satu yang link nomor sepuluh menambah anggota grup contoh saya punya grup kelas ini 7a soal pas saya mau menambah anggota maka klik yang di pojok kanan atas titik tiga lalu klik info grup ada tiga cara menambah anggota grup cara yang pertama di pojok kanan atas ada tanda plus dan kepala serta setengah badan kita klik ini lalu kita pilih misalkan 7a baru Anissa akan dimasukkan ke grup ini klik 7a lalu kita klik klik yang tanda checklist cara yang kedua adalah di sini ada di bawah 47 peserta ada tambah peserta kita klik tambah peserta klik video baru Anissa dan klik checklist yang hijau maka Anissa otomatis masuk aja juga ada juga yang cara yang ketiga adalah undang pihak tautan kita undang pihak tautan klik ini kirim tautannya ke AWA misalkan ke Anissa tadi kita kirim 7a baru Anissa kita kirim nah maka Anissa jika ingin bergabung tinggal klik chat yang warna biru atau yang lihat grup setelah diklik maka otomatis nama baru Anissa bergabung begitu nomor 11 notifikasi agar tidak muncul di layar nah bagaimana caranya agar notifikasi atau pemerintah itu tidak muncul di layar terkadang rekan-rekan ketika kita membuka FB atau ketika kita merekam di layar HP ada hal yang mengganggu kita chattingan-catingan atau notifikasi-notifikasi di dalam chat WA itu muncul dari atas layar kebawah dimuncul dari atas layar ini mengganggu konsentrasi ketika kita rekaman misalnya caranya agar tidak muncul seperti itu rekan-rekan klik yang titik tiga pojok paling kanan atas disini ada setelan setelah setelan disini ada notifikasi nah di notifikasi pesan ini ada gunakan notifikasi prioritas tinggi agar notifikasi tidak muncul di bagian atas layar maka di opkan kalau kita ingin munculkan di atas layar di bagian atas layar maka di onkan sehingga berubah menjadi warna hijau seperti ini karena kita tidak ingin tadi ada notifikasi di bagian atas layar maka kita opkan nomor 12 nada notifikasi rekan-rekan bagaimana sekarang kita akan mengubah nada notifikasi kita klik aplikasi WA tadi di sebelah kanan atas pojok titik tiga klik setelan disini ada notifikasi nah ada nada notifikasi kita pilih disini silahkan dipilih nadanya yang bagaimana misalkan seperti ini atau yang seperti ini atau justru tidak ada nada atau tidak kita tidak ingin ada nada deringnya di nada notifikasi kita pilih tidak ada saja sekarang misalkan kita ada saja nada yang kita pilih nada notifikasi yang hangat nah itu lalu untuk nada itu nada notifikasi pesan secara pribadi sekarang secara grup di bawah ada grup nada notifikasinya identifikasinya mau bagaimana membedakan dengan pribadi jangan hangat tapi misalkan gembira nah rekan-rekan yang terakhir adalah keluar dari grup nah cara keluar dari grup misalkan kita buka sebuah grup di sini ada misalkan ini grup eh bolehlah ada grup ngopi dan spot kita mau keluar dari grup ini di sebelah pojok kanan atas ada titik tiga lalu kita klik info grup kita scroll ke bawah ini ada keluar dari grup kita klik keluar dari grup setelah kita klik keluar dari grup lalu nanti akan muncul hapus grup maka hapus grup maka kita otomatis keluar rekan-rekan yang berbahagia dan semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pengenalan 13 fitur yang ada di WA beserta fungsi-fungsinya semoga bermanfaat menginspirasi dan mencerahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh